Halo Sobat Kassen, kali ini kita berjumpa lagi Oke, mungkin Sobat Kassen sering melihat ya Produk Kassen itu didominasi warna boxnya hitam Kali ini Kassen Indonesia kita membahas satu produk Nah, masih tetap Kassen ya Nah, tapi warnanya biru ini Nah, produk apa sih ini? Ini adalah Scanner Imager 2D Namanya Kassen PO700 Oke, kita lihat di sini Nah, ini adalah Scanner 2D Yang bisa membaca barcode 1D dan 2D Nah, kegunaan untuk apa? Dan gimana sih impresion fisiknya? Oke, kita cek lebih lanjut Oke, kita lanjut Nah, Scanner PO700 ini betulnya sangat simpel Sehingga sangat cocok digunakan untuk retail Nah, terutama untuk payment Kenapa? Nah, karena nanti dia nggak bergerak fix di meja Justru paymentnya sekarang kan jamannya digital nih Dari HP nanti scan di sini Nah, selain retail apa aja sih sebenarnya? Cocok juga untuk antrian Kemudian, nah, terutama yang lagi trend ini untuk ticketing Misalnya di kereta sekarang banyak ini Nah, kita beli ticket ada QR code-nya Ada barcode-nya Tinggal dijalankan di atasnya scanner Langsung trend Nah, pintu terbuka Nah, sehingga integrasinya banyak ke sistem Selain sistem retail Sistem antrian Maupun sistem ticketing Untuk ekspedisi juga cocok Untuk scan nomor resi yang masuk ke ekspedisi Nah, sehingga luas penggunaannya Dilengkapi dengan Imager Resolusi 640x480 pixel Sehingga sangat-sangat peka Dan cocok di segala situasi dan lingkungan Oke, kita nanti lanjut dengan Unboxing produk ini Oke, sobat khasin Kita lanjut Nah, kita unboxing produk ini ya Oke, kita buka di sini Oke, kita aktorkan Kita dapat apa aja Oh, ini unitnya Kartu garansi Nah, lengkap juga ada Service center-nya Di 5 kota besar di Indonesia Kemudian Oh, buku manual Nah, untuk keperluan setting khusus Sebenarnya Kassen PO700 ini Tidak perlu settingan juga Nah, karena semua Barcode sudah bisa dibaca Sudah setting dari pabrik Wow, kalau kita lihat ya Nah, sudah ada kabelnya juga Nah, perhatikan untuk kabelnya Kabelnya sudah terintegrasi Sehingga aman Terlindah dari Tidak sengaja lepas Atau tertarik Nah, kemudian di sini ada Footpad-nya Nah, ada 4 sini Sehingga kita taruh di area Nah, meja dia tidak akan bergeser Nah, kemudian area scan-nya di atas ini Nah, cukup besar ini Perbandingannya Untuk scan Oke, untuk panjang kabelnya sendiri Oke, kita lihat Nah, panjangnya ada sekitar 1 meter Sehingga cukup panjang Nah, misal scanner diletakkan di atas meja Kemudian CPU Ataupun terminal PO-nya Ada di bawah meja Ataupun di samping Masih bisa dilipat ini Nah, sehingga sangat fleksibel Jika memang Host-nya atau chip-nya diletakkan di bawah meja Oke, kita lihat dimensinya Nah, ini sensornya Ini kameranya Dan lampunya di situ nanti Oke, kita lanjut ke Nah, ini kita coba Berikutnya Ke scan Barcode-nya Oke, sobat kesan Kita lanjut Nah, sekarang kita coba Nyalakan ya Nah, ini tadi Kabel USB-nya sudah terintegrasi Tidak perlu tancap Tidak perlu tancap Ke scannernya Kemudian ini juga Plug and play ya Tanpa driver Jadi tinggal colok aja Ke laptop Nah, dia sudah nyala Langsung ke detect Tidak perlu driver Tidak perlu setting juga Buka aplikasi atau Buka notepad Nah, kita scan barcode-nya Ini barcode yang 1D dulu Oke Nah, dilengkapi dengan Sensor CMOS Resolusi 640x480 Nah, bisa scan lancar Nah, sekarang barcode yang 2D Nah, ekspedisi ini biasanya Oke, biarkan mati dulu Jadi, ini ada indikator Namanya AutoSense Jadi, ketika ada barcode lewat Di depannya Nah, dia langsung scan Nah, bunyi Nah, kemudian Nah, kenapa ini menghadap ke atas Nah, karena memang tujuannya Untuk membaca QR Code yang ada di smartphone Nah, seperti ini Biasanya untuk payment ya Saat form pembayaran sudah ada Kita buka Aplikasi pembayaran Nah, biasanya ditaruh di atasnya Nah Loh, jaraknya malah jauh ini Bisa sampai 10 cm lebih nih Nah, sehingga Sobat cousin sekalian Bisa belanja banyak Ini berulang-ulang ini Nah, berbagai posisi Kebaca Nah, seperti itu Kalau dipasang berdiri gimana Nah, bisa sih Nah, cuma Untuk payment Atau ratakan ke atas Handphone-nya Nah, diatakan ke atas Seperti ini Nah, yang penting Masuk port USB Tanpa driver Sudah plug and play Siap dipakai Di berbagai aplikasi Aplikasinya Macam-macam ya Tadi saya coba di notepad Bisa juga dicoba Di aplikasi Point of Sale Banyak merek yang terjadi Di pasaran Bahkan di Excel pun Juga sudah Connect Oke, sobat cousin sekalian Tadi kita sudah tes ya Scanner Cason PO700 ini Tentunya Cason PO700 Akan membelikan solusi Di retail Nah, untuk penjualan retail Ataupun untuk payment Seperti ini Nah, desainnya yang aman Memberikan Kemudahan dan kecepatan Terutama untuk pelayanan Kemudian Cason Nah, ini yang penting Cason dilengkapi dengan garansi Servis Seumur hidup Untuk garansi Seperti 2 tahun Nah, kemudian Servis centernya juga Banyak ini Ada di 5 kota besar Di Indonesia Jadi Pesan saya Pesan kami Produk yang harganya murah Belum tentu Memberikan jaminan Bagi Solusi bisnis Anda Nah, dengan Cason Memberikan jaminan After sales Kemudian Kinerja yang sepadan Dengan investasi Yang Anda berikan Oke Sobat cousin Kita berjumpa lagi Dalam review produk Cason berikutnya Sampai jumpa Selamat menikmati